Jauh di dalam hutan tertua dan termegah. Di bawah akar pohon tertinggi dan terbesar. Hiduplah peri-peri cantik berwarna-warni. Setiap peri memiliki kekuatan warna yang unik. Tugas sehari-hari mereka adalah memberikan warna pada apapun di sekitar mereka, menggunakan kekuatan warna mereka. Setiap tahun, ada sesi ringkasan untuk melihat siapa yang paling banyak menggunakan warna dalam setahun terakhir. Hari ringkasan akhir tahun semakin dekat. Dan seperti biasa, dua warna yang paling menonjol adalah pink, pinkle, dan biru bluera. Oh, pinkle dan bluera sekali lagi saling berkejaran di papan peringkat. Namun menjelang hari akhir, hampir semua tempat yang membutuhkan warna telah terisi. Aku harus menemukan lebih banyak tempat tanpa warna. Aku pasti bisa melampaui bluera. Ingin melampauiku? Silahkan bermimpi. Karena persaingan itu, kedua peri menjadi tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Bahkan diam-diam saling mengolok setiap kali ada kesempatan. Oh, tidak. Apa yang kau lakukan? Baiklah. Tunggu saja. Apakah kau sudah besan hidup? Tiba-tiba, kedua warna itu menyatu satu sama lain. Menciptakan bola kekuatan besar yang mulai membesar. Menghisap benda lain di dalamnya. Saat kekuatan itu perlahan-lahan kehilangan kendali, tiba-tiba peri pelangi muncul bagaikan sepergas cahaya terang. Kekuatan gelap, cepat lenyaplah. Bola kekuatan itu perlahan-lahan menyusun. Akhirnya bersinar terang sebelum menghilang. Hal yang paling ajaib adalah dari perpaduan warna yang kacau itu, lahirlah peri baru. Peri kecil memiliki tiga warna pada dirinya. Merah muda, hijau, dan ungu. Tercipta dari kombinasi kedua warna tersebut. Aku menamainu Pinlu. Aku menugaskan kalian berdua untuk bertanggung jawab mengasuh dan membimbing Pinlu. Kalian berdua paham? Namun, kedua peri itu tidak senang dengan keputusan peri pelangi. Dan membuat Pinlu bingung. Suatu hari, saat peri biru sedang berkonsentrasi mencari tempat yang belum tersentuh warna. Tiba-tiba, dia menerima surat yang mengaku berasal dari penyihir hutan. Kepada Bluera yang luar biasa, hatiku dipenuhi kekaguman atas keindahan biru ajaib yang kau miliki. Aku akan merasa terhormat kalau kau mau mengunjungi dan memberikan warna biru pada kamar baruku. Bluera yang skeptis namun didorong oleh persaingannya dengan Pinkel berpikir. Sedikit lagi, aku akan melampaui Pinkel. Kalau begitu, aku akan mengambil resiko. Seperti yang dijelaskan dalam surat itu, ada rumah baru. Dan yang terpenting, tidak ada warna di sana. Wow, luar biasa. Setelah menyelesaikan ruangan ini, Pinkel hanya bisa bermimpi untuk melampauiku. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dia segera mulai bekerja. Namun ketika dia sudah setengah jalan, tiba-tiba dia bertemu dengan Peri Pink. Oh, Bluera, kenapa, kenapa kau ada di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Pemilik ruangan ini mengirimku surat undangan. Dan menurutku, tidak ada tempat bagimu di sini. Jika kau punya sedikit alasan, pulanglah. Sebenarnya, bukankah kau yang seharusnya pulang? Alih-alih menglarifikasi, mereka berasumsi bahwa pihak lain sedang bersaing dengan mereka. Dan segera berusaha mendapatkan kembali hak untuk mewarnai ruangan. Tiba-tiba terdengar suara menggema di suatu tempat di sudut rumah. Siapa itu? Ini aku, Pinlu. Apakah kau mengikuti kami? Tidak, tidak. Aku minta maaf. Tapi aku mengkhawatirkan kalian berdua. Jadi aku mengikuti kalian. Dan tanpa sengaja mengetahui jika kalian berdua menerima surat yang sama. Ketika mereka berdua menyadari bahwa mereka ditipu, mereka bersiap pergi. Namun tiba-tiba Pinlu dibanting hingga tertutup. Wajah aneh muncul, menyebabkan ketiga peri panik. Wajah itu adalah sosok yang mengirim surat kepada kedua peri. Dialah peri kegelapan. Sadar akan persaingan antara kedua peri. Dia sengaja menggunakan mereka untuk memasang jebakan. Kita lihat saja. Kedua peri itu pasti jatuh dalam perangkapku. Saat aku mendapatkan energi mereka, aku akan menciptakan kekuatan yang bisa menghisap semua warna di dunia ini. Iya, benar sekali. Warna. Hal yang membuatku menanggung kebencian yang tak ada habisnya. Oh, hatiku benar-benar buta. Hanya karena kepopuleran, aku telah menorong dunia penuh warna dalam situasi berbahaya. Aku dengan tulus minta maaf padamu, Bluera. Akulah yang seharusnya minta maaf padamu, Bingo. Oh, kalian berdua yang bodoh. Perselisihan kalian berdua sangat membantuku. Sekarang cepatlah berpisah. Desa naif. Keduanya berusaha berperlukan satu sama lain. Tetapi mereka tidak bisa menahan kekuatan besar dari peri kegelapan. Saat itu, Pinlu hendak turun tangan. Pinkle dan Bluera segera mencegahnya. Pinkle dan Bluera tidak berdaya terjebak oleh peri kegelapan dalam dua botol misterius. Dimana setiap tetes kekuatan dari mereka perlahan-lahan dihisap hingga kering. Ketika warna terakhir menghilang, Mereka seperti lukisan budar, kehilangan vitalitas. Dia, seolah nafas kehidupan sudah tidak ada lagi. Dan kemudian, peri kegelapan dengan bisikan misterius, menampakkan sedikit sihir hitam. Tiba-tiba, entah dari mana, badai ajaib muncul. Berputar dengan hisapan yang mengerikan. Hahaha, seiring berjalannya waktu, tidak akan lama lagi lukisan warna-warni di dunia ini akan kehilangan warna cerahnya. Lalu lihat saja, siapa yang berani meremehkan kekuatan warna yang kumiliki. Di negeri Pelangi, masyarakat masih belum menyadari sesuatu yang aneh terjadi. Hingga, dari kejauhan, sebuah benda aneh dengan sigap bergerak ke arah mereka. Semuanya? Apa itu? Orang-orang masih tidak menyadari bahwa itu adalah bencana di negeri warna-warni. Hingga bola kekuatan menyapu semuanya. Para peri warna baru menyadari kekendingan situasi. Mereka ketakutan melarikan diri di tengah kekecauan. Namun mereka tidak bisa lepas dari kekuatan itu. Mendengar tentang peristiwa kelam itu, peri pelangi segera datang untuk menghatikan konspirasi gelap yang sedang berlangsung. Namun, karena badai yang datang menggunakan kekuatan dua peri yang terkuat di negeri warna-warni dan diperkuat berkali-kali, padahal itu dengan mudah menetralkan kekuatan peri pelangi. Tanpa perlawanan lagi, bola kekuatan terus menyapu dan menghilangkan sebuah warna tanah yang berwarna-warni. Saat bola gelap lewat, peri kegelapan muncul dengan wajah puas. Itu, aku tahu dia. Bukankah dia peri kegelapan yang lahir di waktu yang sama denganku? Meskipun mereka bersaudara, warna kulit mereka sangat berbeda. Peri pelangi dengan aneh kewarna semakin banyak dicari, membuat beri kegelapan merasa tersisih. Sehingga memutuskan untuk pergi. Akan tiba suatu hari ketika kekuatanku mencapai puncaknya, dan aku akan kembali untuk membalas dendam. Dunia tanpa warna, tidak akan ada lagi ketidakadilan dan diskriminasi. Pada saat itu, bola kekuatan merasakan sumber warna yang kuat dari peri kegelapan, dan tiba-tiba berbalik. Badai tiba-tiba menyapu semua warna pada peri gelap. Mungkin karena tergesa-gesa, karena peri gelap belum memperhitungkan sejauh ini. Selama aku membalas dendam, itu adalah biaya yang pantas untuk dibayar. Saudaraku, semua orang mencarimu selama bertahun-tahun, karena tidak ada warna yang tidak penting. Setiap warna memiliki tujuan yang sama untuk membuat dunia menjadi indah. Dan tahukah kau, hitam juga merupakan salah satu warna yang memikat orang lain dengan persona dan misterinya. Selain itu, aku selalu mengagumimu, karena meskipun warna lain harus bergantung pada cahaya untuk menampilkan dirinya. Kau tetap menjaga esensimu, baik ada cahaya atau tidak. Pada hari kau pergi, negeri ini kehilangan sebagian kekayaan warnanya. Ya Tuhan, selama ini aku telah salah paham. Aku telah melakukan kesalahan besar peri pelan. Pada saat itu, di rumah peri kegelapan, Pinlu, yang tidak lagi terhalang oleh keajaiban peri pink dan biru, berhasil melarikan diri. Peri kecil mencoba menyelamatkan keduanya, namun sia-sia. Cepat, peringatkan semua orang di negeri penuh warna. Iya, tapi bagaimana dengan kalian berdua? Kami bisa bertahan. Cepatlah pergi. Mendengar ini, Pinlu dengan patuh terbang menjauh. Namun di tengah jalan, dia melihat badai kembali dari arah deretan berwarna-warni. Menyadari semua sudah terlambat, Pinlu hampir menyerah. Ketika sebuah suara bergema di benaknya, pertama dari peri biru, dan kemudian dari peri pink. Sejak mereka menciptakannya, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan telepati. Pinlu, cepat lari yang jauh. Jangan biarkan bola kekuatan gelap mendekat. Untuk menyelamatkan warna terakhir dunia. Aku minta maaf, karena tidak sengaja menciptakanmu dan kemudian mengabaikanmu. Pinlu ku yang malah. Mendengar keduanya mengenang kelahirannya, Pinlu tiba-tiba mendapat ide untuk menghancurkan kekuatan bola. Kenapa aku tidak melakukan apa yang dilakukan oleh peri pelangi? Tidak sama sekali. Bahkan Dewi Pelangi pun saat ini tidak bisa menghentikannya. Jadi bagaimana dengan kekuatan Pinlu bisa? Bagaimana jika aku memecahkan dari dalam? Apalagi di dalam badai. Ada banyak kekuatan dari peri lain. Jika aku bisa memanfaatkannya, aku bisa membalikan bola kekuatan gelap. Tapi itu sangat berbahaya. Belum lagi potensi resiko di dalamnya. Dan masalah terbesarnya adalah bagaimana cara masuk ke dalam tanpa tersapu oleh badai. Saat itu, Pinlu tiba-tiba teringat bayangan rumah yang pernah mereka dekorasi bersama sebelumnya. Rumah itu akan membantu melindunginya untuk sementara waktu. Setelah mengambil keputusan, tanpa ragu-ragu mengabaikan nasihat pinggal dan geluera. Dia segera melompat ke dalam rumah, mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat rumah. Kemudian, dengan kecepatan yang membersona, dia bergegas ke tengah-tengah bola sehir. Berkat tempat perlindungan di dalam rumah, dia dengan mudah menyelinap masuk. Sesuai predisinya, di dalamnya ada ruang besar yang berisi banyak bola berwarna-warni. Dia mulai mengumpulkan semua bola. Dan bola berwarna-warni perlahan-lahan tubuh. Tapi itu masih belum cukup untuk menghancurkan bola kekuatan gelap. Aku bisa melakukan itu. Pada saat itu, Pindu tanpa ragu-ragu terjun ke dalam bola warna-warni dan melepaskan sumber energi kecilnya. Di luar, bola hitam masih menyapu ke semua tempat. Tiba-tiba, sinar cahaya dari dalam mulai menghindari. Dengan demikian, sinar cahayanya meningkat. Akhirnya, bola energi gelap hancur total. Badai hitam menghilang. Dan itu juga merupakan momen ketika hujan warna-warni jatuh ke tanah. Semuanya perlahan-lahan mendapatkan kembali warna yang indah. Beri warna-warni saling berpelukan dalam kebahagiaan. Pink dan biru pun memiliki kekuatan yang cukup untuk membebaskan diri. Namun, beri pin lutelah sepenuhnya menghilang ke dalam bidang energi itu. Semua orang sangat sedih dengan pengorbanan peri kecil itu. Yang tersisa hanyalah sepasang sayap kecil. Selama mempelajari ilmu hitam, aku belajar cara menghidupkan kembali peri warna. Kupikir aku bisa memperbaiki sebagian dari kesalahanku. Di bawah bimbingan peri kegelapan dan dengan kerjasama semua orang, peri pin lutelah perlahan bangkit kembali dari sayap yang tersisa. Semua orang saling berpelukan dalam kebahagiaan. Sejak itu, pink dan biru semakin saling mencintai dan tidak lagi bertengkar. Tidak, Lucifer. Tolong jangan pergi. Lucifer! Lucifer! Aku bermimpi aneh lagi. Siapa laki-laki itu? Meskipun Hana tidak tahu siapa dia, Hana memiliki perasaanku sesuatu terhadap sosok dalam mimpinya. Hana, kenapa aku masih di sini? Sudah hampir waktunya untuk mulai. Iya, Bu. Di mana, Haley? Adikmu sudah tidak sabar menunggu di sana. Ibu, maukah ibu memberitahunya? Jika adikmu mengetahui bahwa dia harus menjadi pengantin neraka, bukan surga, dia akan mengacaukan semuanya. Hana dan Haley adalah putri kembar, namun keperibadian mereka sangat bertolak belakang. Pada hari pemberkatan mereka, Hana beruntung menerima perkat dari malaikat dan tidak tirikan menjadi pengantin malaikat. Namun, saat giliran Haley, penguasa neraka tiba-tiba muncul. Tak seorang pun di sana, bahkan malaikat pun yang memiliki kekuatan cukup untuk melawannya. Oleh karena itu, mereka harus menerima bahwa dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Haley, putri cantiku. Kau akan memiliki keperibadian yang kuat dan aku akan memiliki pengantin neraka. Saat mereka tumbuh dewasa, sementara Hana patuh dan dicintai oleh semua orang, Haley sangat nakal dan terus-menerus menimbulkan masalah. Membuat semua orang frustrasi, namun tidak berdaya. Namun memikirkan fakta bahwa Haley akan menjadi pengantin neraka di masa depan, Raja dan Ratu tidak dapat menghukumnya. Karena tidak ingin Haley mengganggu upacara pernikahan, mereka memutuskan untuk merahasiakannya dengan hanya memberitahu Hana yang sebenarnya. Kedua saudara kemar itu ditempatkan di dua kereta yang berbeda, yang satu terbang ke surga dan yang lainnya pergi ke neraka. Untuk menipu Haley, Raja merancang keretanya sedemikian rupa, sehingga bisa berubah tanpa membiarkan orang di dalamnya menyadarinya. Setelah kedua kereta dibawa ke tebing suci, semua orang pergi. Tiba-tiba, Haley menjerit keras. Khawatir akan adiknya, Hana segera turun dari keretanya. Tiba-tiba, Haley yang menunggu di luar dan membuat kakaknya pingsan. Ternyata, Haley tidak sengaja mendengar percakapan malam itu dan mengetahui segalanya. Tidak mau menerima nasibnya, dia punya rencana untuk bertukar tempat dengan saudara kemarnya. Ketika Hana bangun, dia mendapati dirinya berada di neraka. Oh, pengantinku sudah bangun. Selamat datang di neraka. Sepertinya, ada kesalahpahaman di sini. Aku Hana, bukan Haley. Aku bukan pengantin dunia bawah. Tidak salah sama sekali. Karena hanya pengantinku yang bisa melewati jembatan takdir itu. Aku tidak tahu caranya. Tapi aku benar-benar tidak seharusnya berada di sini. Hana ingin berkelan, namun Lucifer segera menghentikannya. Jika kau berani pergi, aku akan menghancurkan seluruh kerajaanmu. Beraninya kau! Oh, sepertinya kau lupa bahwa aku adalah penguasa neraka, bukan? Apakah kau lupa hal itu? Namun, jika kau tinggal di sini selama satu bulan, dan jika kau masih ingin pergi setelah itu, aku akan melepaskanmu. Apakah kau mencoba menipuku? Apa untungnya bagiku, jika aku menipumu? Ini buah neraka, sayangku. Kapanpun kau berubah pikiran, maka saja, kau akan mendapatkan sebagian dari kekuatanku. Meskipun Hana tidak tahu apa yang dia rencanakan, Hana tahu masih ada kesempatan untuk kembali. Dia pun dengan enggan menuruti Lucifer. Namun, saat dia melihat ruangan yang telah disiapkan Lucifer untuknya, Hana sangat terkejut. Tidak ada bedanya dengan kamarnya yang sebelumnya. Tiba-tiba, Belia, iblis paling kuat kedua di neraka, setelah Lucifer muncul dan mendekati Hana. Belia tampaknya sangat bersimpati kepada Hana, dan lambat laut mendapatkan kepercayaannya. Aku tidak begitu mengerti. Kau iblis, tapi kau memperlakukan manusia sepertiku dengan sangat baik. Karena kau sangat menarik. Kau adalah manusia pertama yang cukup berani untuk tinggal di sini, di neraka. Tiba-tiba, Hana merasa sangat tidak nyaman. Ada apa denganmu, Hana? Aku tidak tahu, Belia. Aku baru saja merasakan nyeri yang tiba-tiba dan tajam di tubuhku baru-baru ini. Aku tidak ingin memberitahumu hal ini sebelumnya, karena aku takut kau akan khawatir. Tapi sudah waktunya kau harus mengetahuinya. Apa itu? Tolong, beritahu aku. Aku pernah mendengar, bahwa kemaranmu, setelah pertukaran tanpa izin itu, ditemukan dan dihukum oleh para malaikat. Karena kalian kemar identik, kau bisa merasakan rasa sakit Heli. Oh tidak, aku harus membantunya. Tapi Lucifer tidak akan dengan mudah membiarkanku meninggalkan neraka. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku bisa membantumu. Jika kau membantuku, apakah kau akan dihukum oleh Lucifer? Apakah dia akan melakukan sesuatu terhadap keluarga ku? Saat kau tiba di surga, para malaikat akan melindungimu dan keluargamu. Sementara aku, aku mungkin akan menghadapi konsekuensi, tapi tidak apa-apa, karena aku adalah salah satu iblis paling penting di neraka. Mendengar itu, Hana merasa agak lega. Memang dengan bantuan Belia, Hana dapat dengan mudah lepas dari neraka. Aku sangat berterima kasih padamu, Belia. Ada satu hal lagi. Meskipun kau adalah pengantin surga, kau telah menghabiskan waktu di neraka. Mereka mungkin akan sedikit menyulikanmu. Malaika dikenal karena peraturannya yang ketat. Aku akan memberimu sedikit sihir untuk digunakan bila diperlukan. Lagipun ya, lebih baik bersiap-siap bukan? Tanpa ragu, Hana menerima tawaran Belia dan mendapatkan sumber kekuatan darinya. Kemudian dia dengan cepat naik ke surga dengan tangga emas. Namun, saat dia hendak masuk, seorang penjaga gerbang menghalanginya. Aku Putri Hana, pengantin para malaikat. Aku harus masuk. Kau memiliki aroma neraka. Kau tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Meskipun Hana sudah berusaha keras membujuk, penjaga gerbang tetap bersikeras. Tanpa pilihan lain, Hana harus menggunakan kekuatan yang diberikan Belia untuk mengalihkan perhatian penjaga gerbang. Dengan kekuatan itu, dia menyelinap masuk. Dengan menggunakan telepati kembar mereka, dia dapat dengan cepat menemukan adiknya yang di penjara. Heli, ini aku. Kau baik-baik saja. Hana, bagaimana kau tahu aku di sini? Dan apa yang terjadi dengan matamu? Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Ayo cepat kita keluar dari sini. Namun, sebelum mereka sempat pergi, mereka ditemukan oleh para malaikat. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, Hana memohon dengan tulus. Karena ketulusannya, akhirnya malaikat mau memaafkan adiknya. Tapi dengan satu syarat, dia harus membersihkan semua kekuatan iblis di dalam dirinya dengan air suci. Mengetahui hal itu akan menyakitkan. Namun, demi saudara kembarnya, Hana setuju untuk menjalani ritual pembersihan. Namun, Hana tidak menyadari bahwa niat Belia tidak sesedahat menginjamkan kekuatannya. Kenyataannya, Belia ingin mengubahnya menjadi iblis sejati. Air suci mulai merusak tubuh Hana. Tiba-tiba, Lucifer menyerbu masuk entah dari mana dan mengeluarkan Hana dari danau. Karena terlalu banyak terkena air suci, kekuatan Lucifer melemah secara signifikan. Kemunculan Lucifer di surga membuat para malaikat waspada dan dengan cepat menyerangnya, Lucifer mencoba melawan mereka sambil membantu Hana pulih dari luka-luka. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyelamatkanku? Karena aku mencintaimu. Sebelum Hana sempat bereaksi, Lucifer menaruh permata kecil lidahinya dan kenangan-kenangan itu tiba-tiba berkelebat dalam pikirannya. Bayangan Hana dan Lucifer pada waktu itu muncul tepat di depan matanya. Dia melihat masa lalu mereka sebagai malaikat hidup bahagia bersama. Hingga suatu hari, Lucifer berubah menjadi malaikat jatuh. Meskipun Hana tidak mengikutinya, dia menghalangi malaikat lain untuk membantunya melarikan diri. Hana kehilangan kekuatannya dan diusir dari surga. Saat Hana mengingat semuanya, kekuatan Lucifer terus melemah. Dia tiba-tiba teringat kuat neraka yang diberikan Lucifer padanya. Hana mengeluarkannya dan menggigitnya. Dia merasakan kekuatan neraka mengalir dalam dirinya. Dia membawa Lucifer keluar dari surga dan membawanya kembali ke neraka dengan selamat. Apakah selama ini kau sudah merencanakan segalanya untuk menjadikanku pengantin neraka? Ketukkan tahun itu, pada kenyataannya, ditujukan untukku. Dan Haley adalah orang yang akan membantumu mencapai hal itu. Iya, aku telah melakukan segalanya karena aku mencintaimu. Aku ingin kau berada di sisiku dan memerintah neraka ini bersamaku. Aku masih tidak mengerti. Kenapa kau memilih jalan menjadi iblis? Bukankah menjadi malaikat lebih baik? Manusia selalu mempunyai sisi baik dan jahat. Beberapa orang memilih jalan menjadi baik karena mereka lebih takut akan hukuman daripada menerima kebaikan. Jadi kau ingin menjadi penguasa neraka untuk menghukum kejahatan? Mengetahui cita-cita Lucifer, Hana memutuskan untuk tinggal di neraka bersamanya. Adapun Belia, karena telah menipu Hana dan mencoba menyakitinya, Lucifer mengutuknya, membuatnya selamanya terikat untuk mematuhi Hana. Bagi iblis yang kuat, melayani orang yang lebih lemah adalah sebuah penghinaan besar. Di kedalaman alam bawah sadar manusia, malaikat selalu melakukan perbuatan baik, membawa cahaya bagi umat manusia. Namun bagaimana jika suatu hari, seorang malaikat berubah menjadi jahat dan kejam? Subscribe Boa Free Tales untuk mengikuti kisahnya. Elysia adalah malaikat yang paling tidak terampil di antara makhluk surga wilayahnya. Tidak hanya itu, ia juga menolak untuk belajar dan terus-menerus menunjukkan sikap arogan dan keras kepala. Tugas sehari-hari Elysia adalah membimbing jiwa-jiwa yang berbudiluhur menuju surga. Namun karena sifatnya yang ceroboh, ia sering kehilangan jiwa ketika ia membawa mereka menuju gerbang surga. Tidak berguna. Jika kau melakukan kesalahan lagi, jangan silahkan kami. Elysia hanya bisa bergumam frustasi sebelum pergi. Pada suatu hari yang sangat menentukan, Elysia menangkap sebuah jiwa dan saat itu, dewa kematian Moros muncul. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membawa jiwa ini ke neraka. Jiwa ini milikku. Menyaksikan tekat Elysia, Moros mengubah rencananya. Baiklah, aku akan mempercayakan jiwa ini padamu dan bahkan membantumu mengembulkan lebih banyak lagi. Yang perlu kau lakukan hanyalah merobohkan pohon jiwa, makhluk surgawi. Hanya sebuah pohon, itu tidak akan mempengaruhiku. Baiklah, aku setuju. Setelah kesepakatan dibuat, Moros mendorong jiwa itu kembali ke Elysia, yang dengan senang hati membawanya ke surga. Berkat bantuan Moros, Elysia terus mengumpulkan banyak jiwa, melampaui sesama malaikat dan membuat mereka semua tercengang. Elysia menjadi semakin angkuh, meremehkan semua orang kecuali Lucius, teman dekatnya. Kau bisa berhenti mengikutiku. Bagus sekali, Elysia. Secepatnya, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat berarti. Sepasang sayap baru. Terima kasih, Malaikat Agung. Namun perjanjian dengan Moros harus dipenuhi malam itu juga. Aku akan melakukannya dengan hati-hati, agar tak ada yang tahu. Bagaimanapun, itu hanya sebatang pohon dan tidak akan membahayakan surga. Malam itu, Elysia diam-diam mendekati pohon jiwa dan dalam sekejap memblongkarnya. Elysia mengangkat akarnya dan tertawa ke girangan. Tiba-tiba, sangkar turun, mengurungnya. Lepaskan aku. Kau berani menentang aturan surga. Mohon, maafkan aku. Aku dipengaruhi orang lain. Ini adalah pohon jiwa. Sangat penting bagi surga. Tapi karena kecerobohan dan kelambananmu, kau tidak menyadari pentingnya pohon ini. Gerbang surga ditutup dan Elysia resmi diasingkan. Tunggu, Elysia. Aku akan membantumu mendapatkan kembali posisimu. Aku tidak butuh bantuanmu. Elysia pergi tanpa tujuan. Sekarang dia hanyalah seorang dewi yang tidak dikenal. Aku membawakan apa yang kau inginkan. Aku diusir dari surga karena kesalahan ini. Para malaikat benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bakat. Bergabunglah denganku. Neraka ini selalu menyambut semua orang. Tanpa diskriminasi atau penghinaan. Tidak ada tempat lain yang tersisa untukku. Hanya Moros yang bersedia membantu. Aku setuju. Moros segera mengubah Elysia menjadi malaikat maut. Setiap hari, Elysia mengumpulkan jiwa untuk dibawa ke neraka. Suatu kali, Elysia melihat jiwa seorang wanita tua malang bersembunyi. Dia mengejarnya hingga dekat. Jiwa itu dijegat oleh Lucius. Membuat Elysia marah. Aku akan membawa wanita tua itu ke surga. Karena selama hidupnya, dia melakukan banyak perbuatan baik. Kau pernah banyak membantuku saat aku masih menjadi malaikat. Dan sekarang, kau berubah jiwa denganku. Lucius merasa Elysia benar-benar telah berubah sikap terhadapnya. Dia tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Elysia, dalam keadaan marah, menarik jiwa itu pergi. Elysia, jangan biarkan kekuatan jahat merusak jiwamu. Hati bidadari yang lembut dan agung akan selalu menjadi milikmu. Ketika tempat itu perlahan terisi oleh jiwa-jiwa yang terperangkap. Semua orang berteriak memprotes. Menolak untuk digirim ke neraka. Elysia, cepat atau lambat, kau akan menjadi malaikat maut sejati. Malaikat-malaikat lemah di surga akan terbuka matanya. Elysia terus melanjutkan tugasnya mencari jiwa. Di tengah pencarianya, jiwa seorang anak kecil bertabrakan dengannya. Taukah kau siapa aku? Aku malaikat maut. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Tolong bantu aku. Aku menemukan diriku menjadi roh ketika aku bangun. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada orangtuaku untuk terakhir kalinya. Tolong bantu aku. Elysia tersentuh lalu menghantar bocah itu pulang. Rumah anak itu telah rusak. Dan tangisan terdengar dari dalam saat mereka mendekati pintu. Ibu anak laki-laki itu terisak-isak, berusaha menghapus air matanya. Sementara ayahnya putus asa. Di mana anak kita? Kenapa dia belum pulang? Kini mereka benar-benar tidak berdaya, bergantung pada harapan akan keajaiban. Anak laki-laki itu pergi ke pantai mengumpulkan ikan-ikan kecil untuk dijual dengan tujuan membantu orangtuanya. Sayangnya, gelombang gashat menghanyutkannya. Malaikat maut. Tolong beritahu tempat di mana tubuhku berada kepada mereka. Tidak. Itu sudah terlambat. Melihat mata anak laki-laki itu berlinang air mata, Elysia mengalah. Elysia mengantar orang tua anak laki-laki itu ke pantai. Tempat jenazahnya terbaring tak bernyawa. Anakku. Bangun, nak. Malaikat maut. Tolong jangan ambil anak kami satu-satunya. Aku bersedia menukar jiwaku untuk menyelamatkannya. Elysia tersentuh oleh ikatan cuci dan pengorbanan orang tua anak itu. Dia tidak lagi peduli dengan tugasnya sebagai malikat maut. Dia hanya mengucapkan mantra untuk mengembalikan jiwa anak laki-laki itu ke tubuhnya. Anak laki-laki itu terbangun dan keluarganya sangat gembira. Mereka berterima kasih kepada Elysia dan membawa anak itu pulang. Elysia menyaksikan dengan perasaan lega, merasakan kebahagiaan untuk pertama kalinya setelah menerima pujian itu. Kau berani menentang prinsip malikat maut. Moros membuka pintu dimensional untuk menyeret Elysia ke neraka. Kau telah menghianati surga dan sekarang kau menghianati neraka. Aku akan menguras kekuatan para malikat dan melemparkanmu ke dalam delapan belas lapisan neraka tanpa ada peluang untuk melarikan diri. Saat Moros bersiap untuk menutup pintu dimensional, Lusius tiba-tiba melompat ke arah Moros untuk menghadapinya. Lusius! Aku akan selalu melindungimu. Dulu, aku malu atas kelemahanku dan tidak layak untukmu. Aku selalu mengusirmu. Aku benar-benar minta maaf. Lusius memeluk Elysia. Akhirnya, dia menerima cinta Lusius. Moros memanfaatkan gelengahan mereka dan melancarkan serangan balik. Elysia bergegas menghadapi serangan Moros, tapi Moros dengan cepat mengalahkannya. Lusius yang menyaksikan ini mempertaruhkan segalanya untuk melawan Moros. Elysia yang melihat penderitaan jiwa-jiwa yang terperangkap, segera melepaskan mereka semua dari kurungan. Tidak! Jiwa-jiwa itu mendatangi Moros. Melepaskan kebencian mereka yang terpendam. Elysia segera membantu Lusius dan melarikan diri melalui pintu dimensional. Elysia dan Lusius kembali ke surga dan menghadapi malaikat tagung. Aku sangat menyesali tindakan bodohku. Aku harap kau mengampuniku. Pelanggaranmu telah dihapus dengan membantu jiwa anak itu kembali ke tubuhnya. Itu adalah tindakan mulia yang harus dilakukan malaikat. Mulai sekarang, Elysia menjadi malaikat yang bertanggung jawab dan hidup bahagia bersama Lusius selamanya. Terima kasih.